Channel Buddha Dhamma Indonesia Selamat siang Wandami Bante Selamat siang Bante Bagaimana kabarnya Bante? Kabar baik, terima kasih Luar biasa Bante Ya Bante ada beberapa hal yang mau ditanyakan Umat Buddha di Indonesia Kalau bulan-bulan November, Desember itu mereka Pada ke India Bante Iya, terus kali Itu ada Pilgrimage atau ziarah mungkin itu Alasannya kenapa Bante kok? Memilih bulan November atau Desember Iya baik Jadi memang umat Buddha Biasanya ke India Di bulan seperti November Desember, Januari atau Februari Tetapi sebenarnya itu Bukan satu-satunya Karena juga di bulan-bulan lain juga mereka Masih berziarah Ke India Tetapi secara umum mereka berziarah Pada bulan-bulan ini Yaitu November, Desember Januari dan juga Februari Oh jadi ada sekitar 4 bulan ini Iya 4 bulan ini Karena apa? Karena memang Di 4 bulan ini sebenarnya Adalah kalau di India Itu musim dingin Winter gitu ya Bante? Winter ya Jadi kalau India itu punya 3 musim Ada musim hujan Kemudian musim dingin Dan kemudian musim panas Panas Kalau musim hujan Itu agak sulit Karena apa? Di mana-mana hujan Ketika berziarah juga itu Rasa tidak begitu nyaman kan? Iya Kalau musim panas Di India juga relatif panas Ekstrim juga ya Ekstrim terkadang Kalau dibandingkan dengan Indonesia Di sana lebih panas Maka yang terbaik Biasanya umat Buddha Atau dari mana-mana Mereka berziarah ke India Pas musim dingin Jadi November, Desember, Januari Ataupun Februari Betul sekali ya Lalu Bante Untuk umat Buddha sendiri Ya Kalau mereka ziarah itu Apakah ada anjuran dari Sang Buddha Bante? Dan kalau ada itu Dari eksmana itu disebutkan ya Bante? Iya betul sekali Bahwa ziarah itu Adalah salah satu yang Dianjurkan oleh Kulakung kita Sang Buddha Terutama sebelum Beliau itu Mencapai Parnibana Atau Meninggal dunia Lalu berpesan kepada Bante Ananda Dan para siswa beliau Bahwa ada empat tempat Setidaknya Ada empat Empat tempat yang mana Umat Buddha Para Biku Bikuni Upasaku Pasika Mereka bisa berkunjung Ketempat ini Dan melakukan ziarah Jadi empat tempat ini Adalah Yaitu Tempat dimana Pangeran Siddhartha lahir Yang sekarang kita kenal Di daerah Nepal Di Taman Lubini Betul sekali Kemudian yang kedua Adalah tempat dimana Siddhartha yang pada waktu itu Telah menjadi seorang petapa Beliau mencapai kebudayaan Di bawah pohon budi Yang sekarang dikenal sebagai Budha Gaya Pada waktu itu Beliau berumur 35 tahun Tapi ini termasuk India Kalau zaman sekarang Kemudian juga Tempat yang ketiga Adalah dimana Sang Buddha Membabarkan Khutbah yang pertama Yaitu ketika beliau Berada di Taman Isipatana Migadaya Atau Taman Isipatana Migadaya Atau tempat Yang disana Banyak rusanya Banyak Kalau kita perhatikan Banyak relief Yang menggambarkan Sang Buddha berada Di Taman Rusa Isipatana Membabarkan dhamma Biasanya ada relief Rusanya juga Kemudian juga Yang keempat Adalah tempat Dimana Sang Buddha Parinibana Atau Meninggal dunia Mangkat Itu di Kusinara Sekarang dikenal sebagai Kusinagar Kusinagar Betul sekali Nah Apa yang disampaikan Sang Buddha ini Sekarang tercatat Dalam kutbah Yaitu Maha Parinibana Sutta Jadi Tiga Nikaya Maka kalau kita Bilang Ada tidak referensinya Ya ada Secara tekstual Memang ada Secara tekstual Itu disampaikan Oleh Sang Buddha Dalam Yaitu Tiga Nikaya Terutama Maha Parinibana Sutta Menarik sekali ya Bante Karena saya pikir Itu umat Buddha Itu memang Ke India itu Dalam hal Atau maksud tertentu Tetapi juga Umat Buddha Ada ziarahnya Bante Betul sekali ya Dalam konteks Budhis Ziarah itu Menggunakan kata apa Bante Yang biasa digunakan Kalau orang ini Mungkin ziarah ya Dari serapan bahasa ini Kalau di Budhis sendiri Apa Kalau Sekarang Secara umum Itu hanya disebut Dharma Yatra Dharma Yatra Begitu ya Jadi artinya Pergi Atau berkunjung Yang bernuansa Dhamma Maka disebut Ziarah Budhis Nah sehingga Sebenarnya Tidak hanya Sekadar Umat Buddha Berkunjung Ke empat tempat ini Kalau hanya Sekadar berkunjung Sebenarnya Manfaatnya kurang Tetapi Yang dimaksud Sang Buddha Dalam ziarah ini Atau berkunjung Ke empat tempat ini Itu juga harus Dengan keyakinan Dengan sadar Jadi artinya Kenapa Tempat-tempat ini Dikunjungi Itu untuk Memunculkan Menubuhkan Keyakinan Jadi dalam Kutbah Sang Buddha Juga dikatakan Bahwa ketika Berkunjung ke tempat ini Hendaknya para Bikup Bikuni Upasakupasika Memunculkan Keyakinan Dengan cara apa? Dengan cara Merenungkan kembali Sifat-sifat Kualitas-kualitas Sang Buddha Nah direnungkan Kembali Kualitasnya apa? Kan dalam Itibiso kan Ya kan Buddha Nusati Ada sembilan Kualitas Sang Buddha Itu yang direnungkan Paling tidak adalah Mengetahui Sang Buddha siapa Kemudian kenapa disebut Sebagai Sang Buddha Kemudian juga Kualitas apa saja Yang telah diperoleh Sang Buddha Paling tidak Itu harus ada Perlindungan Sehingga Akan memunculkan Keyakinan Dan bahkan Dalam khutbah tersebut Menarik sekali Dikatakan Kalau Seorang Yang berkunjung Ketempat Salah satu Dari empat tempat ini Dengan Keyakinan Dan kemudian Meninggal Pada waktu itu Di tempat Di tempat Atau Paling tidak Setelah Katakan Berkunjung Kemudian muncul Keyakinan Dan dia meninggal Dengan keyakinan Bisa telah Dalam surga Dalam surga Betul Tetapi kan sebenarnya Yang penting adalah Keyakinannya Bukan masalah Oh kalau orang Berkunjung ke sana Pasti telah Dalam surga Ya tidak Di India Banyak orang Berkunjung ke sana Diabari bahkan Bahkan diabari Dekat di sana Betul sekali Dan mereka Tidak punya keyakinan Hanya sekedar Apa lihat-lihat Tapi tidak ada keyakinan Begini Bante Bante kan tentu Sudah pernah Ke empat tempat tersebut Sebelumnya Bisa tidak Bante sedikit Menceritakan Bagaimana Situasinya Kondisinya Dari situs yang ada Itu Bante Dari empat tempat itu Sangat rusakkah Atau bagaimana Bante Ya pertama begini Kita harus tahu Bahwasannya Empat tempat ini Yang satu di Lumbini Yaitu di Nepal Kemudian yang tiga Ada di India Yang kita tahu Bahwasannya ini kan Sudah Empat tempat Yang memang Sudah kuno sekali Itu sudah lebih Dari 2500 tahun Yang lalu Ya kan Dan kemudian Ya kita bisa Kita tidak bisa Memungkiri Bahwasannya Biasanya Kalau tempat-tempat Yang bernuansa Agama Itu akan Dilindungi oleh Pemerintah Yang memang Memiliki agama Atau keyakinan Yang sama Tetapi Kalau yang tidak punya Keyakinan yang sama Itu bisa Bahkan bisa menghancurkan Sejarah mengatakan Demikian Bisa menghancurkan Makanya Di India sendiri Kan sebenarnya Pemerintahan di sana Kan sudah berubah-ubah Tidak semua Pemerintahan itu Beragama Buddha Ya kan Sehingga Tempat-tempat Yang Memiliki Korelasi Dengan Sang Buddha Juga sebenarnya Dalam kondisi Yang sekarang Rerun Tuhan Nah jadi Tidak-tidak Seperti kuno Zaman dulu Atau di zaman Katakan Dimana Raja Yang berkeyakinan Buddhis Itu memerintah Nah sehingga Tinggal Rerun Tuhan Hanya saja Terutama yang ada Di Bodh Gaya Itu Itu pun juga Sebenarnya dulu Rerun Tuhan Bahkan terkubur Terkubur Karena berada Di bagian bawah Terkubur Tapi kemudian Ketika Cunningham Datang ke Ke India Kemudian Mengeskawasi Kemudian Direstorasi Tapi awalnya Terkubur Termasuk tempat-tempat lain Juga terkubur Nah karena apa? Karena memang kan Tidak Ini tidak Di preserve Sejak Awal Dibangun Sampai kemudian Sekarang Sangat lama sekali Sangat lama sekali Sehingga Kondisinya memang Tinggal Rerun Tuhan Tapi mungkin Pertanyaannya adalah Kenapa kok Bisa diketahui Nah itu Bante Ada jejak Ini Bante Atau barangkali Prasasti Atau tanda-tanda Yang memang Jadi sebuah Keyakinan Yang meyakinkan Bahwa inilah Tempat yang dimaksudkan Itu makanya Kita berterima kasih Kepada Raja Asuka Raja Asuka Ini adalah Raja di India Yang hidup Sekitar 200 tahun Setelah Sang Buddha Parinibana Nah kita berterima kasih Kepada beliau Karena apa Ketika Raja Asuka Ini converted Into Buddhis Nah dia itu Membangun Stupa-stupa Yang dikatakan 84.000 Stupa Betul Di dalam Asuka Wadhani disampaikan Demikian 84.000 Stupa Yang mana itu Merupakan tempat-tempat Yang pernah dikunjungi Oleh Sang Buddha Termasuk Adalah Empat tempat ini Nah di dalam Tempat-tempat Dimana Raja Asuka Ini membangun Stupa Itu dipasang Pilar Pilar Asuka Pilar Asuka Yang kemudian Di pilar tersebut Disebutkan Ini tempat Ada inskripsi Ada inskripsinya Ada prasastinya Bahwa di tempat ini Ada tempat Dimana Siddhartha Gautama Lahir Di tempat ini Sang Buddha Mencapai pencerahan Di tempat ini Sang Buddha Membabarkan Kutbah yang pertama Di tempat ini Sang Buddha Parinibana Atau Mangkap Itu ada Pilar Asuka Dan ditulis Dan tidak hanya Empat tempat ini Banyak tempat lain Termasuk ada tempat Namanya Karena ini Kalau kita bicara Ziarah Itu tidak hanya Empat tempat Tidak hanya tempat Tapi tempat-tempat Lain yang punya Hubungan dengan Sang Buddha Itu juga dijadikan Sebagai Tempat ziarah Yang salah satunya Yang terkenal Pada zaman Sang Buddha itu Yang Sang Buddha itu Berwasa 19 kali Ingat Itu di Jetawana Jetawana Arama Jetawana Arama Yang dibangun oleh Anata Bindika Itu juga masih ada Runtuhannya Dan luas sekali Luas sekali Karena kalau kita Baca di teks Memang itu Wiaranya Luas Luas Dan di belakang Wiaranya itu Sebenarnya kan Ada Andawana Hutan Anda Itu yang dijadikan Para Biku Bermeditasi Sekarang masih ada Tempatnya Ini untuk Meyakinkan lagi Bantai Umat Buddha Khusususnya Yang mungkin Barangkali Belum pernah Ke India Untuk ke tempat-tempat ini Seperti yang Bantai Sebutkan tadi Pilar Asoka itu Bantai Apakah masih ada Yang tersisa Bantai Masih 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 Jadi Dulu memang Jadi kebanyakan Sudah tidak ngancap Sudah Sudah falling down Nah tetap Sekarang Dipasang lagi Jadi tempat-tempat Yang tadi saya sampaikan Yang Empat tempat ini Ada pilar semuanya Lumbi ini ada pilarnya Berarti memang Budagaya Budagaya ada pilarnya Kemudian yang tempat Beliau Membabarkan Dama pertama Ada pilarnya Yang Khusinagar Ada pilarnya Bahkan yang Cetawana Sangat meyakinkan Oh meyakinkan Sekali Sebagai bukti Bahwa situs itu Yang dimaksudkan Betul Nah bahkan Ada satu Pilar yang masih Berdiri kokoh Dan terbagus Tapi ini Salah satu tempat Yang Sang Buddha Pernah sering berkunjung Hanya saja Tidak disebutkan Sebagai Empat tempat ini Adalah Kosambi Di Kosambi Kosambi itu Dulu yang Memerintah itu Udena Raja Udena Nah Itu ada Yang kemungkinan Itu adalah Tempat yang Dibangun Atau dipersembahkan Oleh seorang Jutawan Yang terkenal Bernama Gosaka Itu di Di Kosambi Nah itu ada Pilar yang masih utuh Bahkan sekarang Masih bagus Bahkan yang sekarang Dijadikan sebagai Emblemnya Emblemnya Apa India itu Track Ya di gambar Di bendera itu Itu dari mana Dari pilar Kosambi itu Pilar Asoka Yang ada di Kosambi Luar biasa Berarti ya Umat Buddha Barangkali yang Memang belum pernah Ke India Ya Semoga Bisa ada Kesempatan Untuk Melakukan siarah ke India Dan memang Situs-situsnya Sangat meyakinkan Sekali Ya karena Memang ada bukti Ya ada bukti Pilar Asoka Dan juga inskripsinya Yang ada Di pilar tersebut Ngaris sekali ya Bante bahwa Ternyata memang Situs peninggalan Buddhis itu Masih juga Di preserve Masih Masih ya Sekarang diluding oleh Pemerintah Karena memang Menjadi tempat Destinasi yang Umat Buddha Seluruh dunia Itu datang ke sana Berarti tidak ada Indonesia lah Bante Oh dimana-mana Bahkan Indonesia Boleh dikatakan sedikit Ya salah satu Bante mungkin ya Yang saya pernah Dengar Pernah tahu juga Kalau di Bot Gaya itu Ya Bante Salah satu Itu katanya Di sekitaran Berga itu Banyak wihara-wihara Dari negara lain Ya Bante Benar Oh banyak sekali Sangat banyak Bahkan sekarang Ada yang dari Indonesia Iya Jadi yang orang Ada Biku Oh iya Dari Indonesia Yang juga tinggal di sana Untuk ada wihara Walaupun kecil Tapi ada wihara Oh begitu Sebenarnya dulu pernah Pernah ada wacana Bahwa Hampir semua negara Yang ada umat buddhanya itu Diberi tanah Oleh negara India Untuk dijadikan wihara Oh begitu Pernah begitu Pernah Tetapi dari Indonesia Tidak Tidak diurus Tidak diurus Karena dulu kan masih kecil Kalaupun diurus Juga siapa yang tinggal di sana Biayanya bagaimana Gitu kan Nah hanya sekarang Sekarang ternyata Wah dibutuhkan sebenarnya Iya Karena kan kalau pas Apa umat buddha Indonesia Mau ke sana Kan paling tidak ada Oh ini loh Ada tempat Ada tempat Kalau di sana Sekarang wihara Semua negara Ada wihara di sana Maksudnya negara buddhis ya Negara dengan maritas buddhis Ada wiharanya di sana Oh iya Luar biasa sekali ya Tidak hanya di sana Lumbini juga banyak Lumbini yang di Nepal ya Di Nepal itu Banyak biara Oh iya Berarti dari satu tempat Ketempat lainnya Dari empat tempat itu Bante Itu jaraknya Berjauhan atau Seperti apa Berdekatan Berjauhan Kira-kira berapa kilometer Atau bagaimana Tergantung dari Maksudnya dari tempatnya Gitu ya Sang Buddha kan melakukan Perjalanan Nah jadi ada tempat-tempat Yang memang berdekatan Contohnya adalah Bodh Gaya Nah Bodh Gaya Kemudian Kalau kita mau ke Nalanda Nalanda Nah itu Atau isi patana Itu oke lah Kalau kita berjalan Tentu akan Lama sekali Tetapi kalau kita Naibis Masih bisa Kemudian kalau kita Ke Veluwana Nah Veluwana kan Hutan bambu ya Hutan bambu yang di Lumpini ya jauh sekali Sudah Terutama Lumpini sudah Beda Beda negara Oh iya Ya berarti tempat-tempat itu Ya selain tempat Tempat siarah itu Termasuk tempat-tempat Yang pernah dikunjungi oleh Sang Buddha Pernah di tempat Sang Buddha itu Memang sampai saat ini Masih bisa dilacak Masih bisa Ya karena itu Karena ada Pilar Rasoka itu Oh iya Termasuk misalnya Dan nama-nama Yang terdapat di dalam Kitab Suci Dengan nama yang sekarang Karena juga tidak jauh berbeda Benar Kitab Suci kita sudah 2500 tahun yang lama Tapi namanya itu Tidak jauh berbeda Dengan sekarang Misalnya apa Ada perubahan sedikit ya Sedikit Misalnya apa Kalau di Kitab Suci Kan kita menyebutnya Sawati Sawati ya Tetapi kemudian Dalam di sekarang India Present day Itu Sarawasti Jadi kan tidak jauh berbeda Kemudian di Kitab Suci Itu Vesali Sekarang Waisali Oke Di Kitab Suci Waranasi Sekarang Juga waranasi kan Di Kitab Suci Baranasi Oke baranasi Sekarang waranasi Iya ya Di Kitab Suci Pataliputa Sekarang patna Patna ya Nah patna dengan Vesali Itu memang Berdekatan Maka dari Wilayah yang juga Namanya juga masih Bisa diidentifikasi Kan mudah sekali Untuk dilakukan Penelitian Eskalvasikan Benar Paling tidak tempatnya Di sekitar sini Misalnya Di zaman dahulu Kusinara Sekarang Kusinagar Kusinagar Jadi tidak jauh berbeda Jauh berbeda Makanya Kalau kita misalnya Oh Sang Buddha dalam Kitab Suci Paling di mana Di Kusinara Mungkin para peneliti Mereka akan melakukan pencarian kan Di arah Kusinagar Jadi tidak akan jauh berbeda Jadi memang Sangat mudah Untuk dilaca Bagi mungkin Arkeolog Ataupun para peneliti Karena memang Dari banyak Hal Itu bisa Untuk dibuktikan Mudah untuk dilaca Sehingga Bahkan dari Pilar-pilar Rasoka Yang ada inskripsinya Juga sudah menentukan Tempat ini Seperti itu Barangkali nanti Umat Buddha di Indonesia Yang memang Belum berkesempatan Untuk ke India Melakukan Dhamayatra Atau ziarah Semoga Kita bisa Untuk ke India Di waktu Yang akan datang Terima kasih Banti Atas penjelasannya Selamat Terima kasih Bye